Halo semua saja teman-teman ya, disini saya akan menginstall save exam browser, disini saya sudah menyiapkan linknya, boleh di cek nanti di kolom deskripsi, nah disini kita sudah masuk melalui link dari save exam browsernya, disini sudah tersedia berbagai macam sistem operasi sesuai dengan kebutuhan device yang kita miliki. Jadi sebelum melakukan install atau download, kita harus menyelesaikan sistem operasi yang kita inginkan sesuai dengan device yang kita miliki, nah disini saya akan menginstall dengan sistem operasi windows, langsung kita klik saja akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini proses download atau install dari software save exam browser sedang berlangsung, boleh kita cek di riwayat download pada device kita, nah terlihat disini, disini sedang berlangsung proses install ya teman-teman ya, nah langsung saya percepat saja proses installnya. Oke teman-teman, proses download software save exam browser sudah selesai, langsung kita klik download, untuk menginstall ke device atau laptop kita, kita klik icon dari save exam browsernya, lalu kita klik run, kemudian kita klik proses tujuan, lalu klik install untuk menginstall ke laptop kita. Ini saya percepat proses installnya, nah ini sudah terinstall, membuka konfigurasinya, kita klik drive C, lalu masuk ke program file, lalu kita cari save exam browser, lalu kita klik konfigurasi untuk memasukkan username dan password yang akan kita lakukan saat tujuan, nah kita klik konfigurasinya ya teman-teman ya. Nah ini adalah tampilan dari konfigurasinya, nah saat ujian, dosen penguji akan memberikan link atau URL yang akan kita isikan ke kolom ini, nah setelah kita menerima link atau URL yang akan diberikan oleh dosen penguji, kemudian kita masukkan akun serta password yang kita miliki. Untuk mempermudah nantinya pada saat tujuan, kita terlebih dahulu membuat shortcut dari konfigurasinya teman-teman ya, dengan cara klik kanan, kemudian kita klik send, lalu kita klik ke desktop, nah untuk membentuk shortcut dari konfigurasinya. Nah kita cek dulu apakah shortcut dari konfigurasinya sudah terbentuk, nah ini sudah terlihat ada shortcut dari konfigurasi, kita tes dulu dengan cara klik kiri pada shortcut konfigurasinya, nah ini shortcut dari konfigurasinya sudah berfungsi dan ini sudah dapat digunakan pada saat kita ujian.